Kita ke informasi pertama, sodara olah TKP ledakan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat sudah selesai dilakukan pada minggu malam kini. Pihak polisian tinggal menunggu hasil laboratorium forensik yang diperkirakan keluar hari Senin. Dari hasil olah TKP, Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto memastikan ledakan yang terjadi pada minggu sore adalah low explosive atau ledakan kecil. Tidak ada korban luka maupun meninggal, kerugian pun hanya berupa ban mobil yang kempes. Hingga saat ini polisi sudah memeriksa lima orang saksi, namun untuk target dan motif laku masih terus didalami. Sementara jalan Yusuf Adiwinata Menteng sudah dibuka kembali. Malam ini kita telah melaksanakan olah TKP, di mana kita melibatkan dari pasukan Gegana dan pes lapor. Untuk hasil olah TKP tetap kita akan menunggu dari laboratorium, besok ada di forensik, mungkin besok akan keluar. Untuk saat ini sudah kita nyatakan bersih, kembali lagi saya tekankan, ledakan ini dampaknya kecil, tidak ada luka di korban manusia maupun meninggal. Dan hanya kerugiannya hanya ban pajiru sebelah kiri kempes. Dan posisi mobil itu ada di pinggir jalan, kita belum tahu targetnya itu siapa, kita masih dalami. Kita masih mengumpulkan saksi-saksi dan kita sedang melakukan pemeriksaan apakah ada keterkaitannya dengan saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Sebelumnya saudara dentuman keras yang sempat mengagetkan warga sekitar terjadi dari jalan Yusuf Adi Winata Menteng, Jakarta Pusat pada minggu sore. Dinyatakan bukan berasal dari bom. Meski bukan berasal dari bom, pihak kepolisian tetap melakukan olah TKP lebih lanjut. Sejak minggu sore, kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat memasang garis polisi pada sebuah mobil yang diduga menjadi sasaran pelemparan bahan peledak. Dentuman yang terdengar diduga berasal dari sebuah kantung plastik yang dilempar oleh orang tak dikenal dengan menggunakan sepeda motor. Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan tim Gegana langsung melakukan olah TKP. Hasilnya ditemukan pipa dan serpihan plastik fiber di sekitar mobil. Mobil pun mengalami kerusakan ringan pada bagian ban. Sebelumnya pada minggu malam, tim Gegana terus memeriksa lokasi kejadian. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto menyatakan benda yang meledak ini bukanlah bom rakitan karena memiliki daya ledak rendah. Kombes Heru juga menyebutkan mobil sasaran merupakan milik seorang pemilik perusahaan swasta. Dan hingga kini motif pelaku masih dalam penyelidikan. Suri tadi sekitar pukul 15 terjadi ledakan kecil di mana ledakan itu seperti petasan yang mengakibatkan kempesnya ban pajiru sebelah giri. Kami bisa mengatakan petasan karena tidak besar dan tidak ada dampak yang signifikan, tidak ada melukai orang maupun membuat meninggalnya orang, tidak ada. Jadi kerugiannya hanya ban depan kiri kempes. Nah kami analisa bahwa itu ledakan-ledakan kecil yang kita katakan seperti low explosive atau petasan. Kalau kita katakan rakitan apa enggak kita masih dalami, karena kalau kita katakan bom juga bukan bom, sejenis petasan. Sejauh ini betul Pak tadi ada ketangan saksi yang bilang bahwa ada kelemparan, dari temuan polisi sendiri seperti apa Pak? Ya ini masih kita dalami, saksi-saksi masih kita periksa, baik yang korbannya maupun kanan kirinya kita periksa. Nanti akan kita simpulkan setelah pemeriksaan selesai. Identitasi Pak pemilik rumah ini apakah karyawan biasa atau? Kalau karyawan dia punya perusahaan, dia ada perusahaan yang dia kelola, ini masih kita dalami lagi, mungkin dari perusahaan itu sendiri ada masalah atau apa, akan kami dalami lagi. Jadi dugaan sementara motifnya belum? Belum, motif masih kita jauh lah, itu masih kita pendalaman-pendalaman dari saksi-saksi maupun dari korbannya sendiri. Sebelumnya, saudara petugas kepolisian Polsek Menteng bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung memasang garis polisi mobil mewah yang terbakar di jalan Yusuf Adi Winata Menteng, Jakarta Pusat. Menurut salah seorang warga, terlihat seorang dengan menggunakan sepeda motor mendekati mobil dan melempar bungkusan kantung plastik hitam. Pas cua ledakan terdengar, petugas mendapati puing plastik dan juga baterai serta baut berserakan di dekat mobil. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas meminta keterangan dari sejumlah saksi dan melakukan identifikasi di lokasi. Pertangasan tapi mulut di petangasan dalam mobil. Di bagian mananya? Roda kanan. Roda kanan. Pas nggak lama, ada mobil 2 meteran, kayak ada melempar gitu. Mobil atau motor? Motor. Oh, motor. Satu motor berapa orang? Satu orang. Satu orang? Pas saya kan posisi emin, nggak pakai kacamata. Saya kan pakai kacamata jelas, jadi nggak terlalu. Cuma akhirnya kan ada petugas depannya. Yang lain kan udah berhenti tuh, kayak penasaran kan. Oh, denger apaan? Iya, tapi yang itu kayak panjegas gitu. Terima kasih.